Halo, selamat datang di Ladies Book Club barengan sama gue Pety, dan gue Ida dan di episode ini, iya gara-gara kemarin lo yang ngebuka, oh iya bener ya harusnya gue memang tidak tahu diri, mohon maaf ya di episode ini, tapi gue mau melanjut dari episode sebelumnya ya ini gue yang dikorek ya, iya dong, nanti ya dong kan waktu kemarin gue sempat bilang gue penasaran gitu ya dengan keresahan lo nih, tahun ini yang gue tahu nih highlight of the year lo adalah kena vertigo gitu kan aduh, tapi iya sih, bisa dari atau enggak jenis vertigo kan banyak banget yang udah gue bilang ke lo dan ternyata gue tuh kalau moving dulu tuh gue gak, 3 bulan yang lalu gue gak bisa kayak gini Pat gue gak bisa kayak gini nih gue harus kayak untuk sekedar menengok ya gak bisa ya iya, karena dunia serasa berputar wow gitu, akhirnya setelah treatment kurang lebih 3 bulan ya pakai terapis dan segala macam di RS Alhamdulillah udah lebih bisa aja sama keadaan karena kondisi ini tidak bisa dibalikin tapi gue nyayang, adaptasi kalau kemarin kayak gue nonton konser tahu diri, misalnya kayak sejam dua jam udah ajab-ajab yuk duduk yuk gitu ajab-ajab lo tuh ajab-ajab beneran? beneran kayak gue lompat-lompat kalau nonton konser kayak gitu, emang seneng kan? seneng sama musik gitu karena nah setelah itu baru ngerasa kayak oh gue bisa mengontrol diri gue tapi harus tahu batas misalnya kayak tidurnya jam 10, malam paling enggak gitu atau jam makannya teratur, kayak gitu sih itu bulan apa sih lo kena vertigo tuh? akhir Juni Juni, sekarang November ya? iya pas gue nonton Indonesia Open di Istora bulu tangkis itu hari kedua tiket gue hangus karena gue kolaps di IGD anjir gitu nah selain itu, tadi kan lo nanya ya ada enggak karena highlight gue tahun ini vertigo tapi maksudnya ketika ini kita ngomongin konteksnya pengaryaan gitu ya nah selain si vertigo ini apa yang pernah lo rasakan? kalau sekarang ya karena podcast I Think Kau Na Dity udah ya terus 4 bulan 4 bulan tapi masih ada yang dengerin sampe ratusan tuh gue heran, enggak tahu siapa yang dengerin dan thank you anyway gue merasa apakah karya gue sudah jujur dari hati apakah gue bikin karya untuk keren-kerenan doang waktu itu apakah memang itu hal yang gue khawatirkan nyatanya mungkin berbeda gitu kayak kemarin kita udah cerita terus lo nanya-nanya tentang masa kecil gue karena kan waktu itu lo juga lagi cerita terakhir ada kejadian yang malah bikin gue masih berkaca-kaca padahal menurut gue itu sudah sangat lampau gitu kan ya kalau flashback sebentar gue kan hidup sebenarnya di Jakarta sebelum pandemi kayak 2020 sampe 2022 Mei ini gue di Tegal gitu karena nyokap gue sendirian dan gue merasa gue harus temen nyokap nih kalau banyak hoax dan segala macam soal pandemi itu awal-awal tuh gue khawatir banget beneran iya sih nah alhamdulillah lancar-lancar-lancar udah sampe booster akhirnya gue ke Jakarta lagi kan mau berkarya gitu ceritanya mau bikin video podcast kayak gini gitu yang alhamdulillah akhirnya kesampaian juga akhirnya kejadian iya itu dari Mei, Juni, Juli, Agustus November bunda iya karena kan sebulan setelah lo ke Jakarta kan terus lo kena vertigo nah setelah itu akhirnya di kulik-kulik lagi kan sama dibantu sama lo dibantu sama Raymond juga bahwa iya lo kalau berkarya emang harus dari hati gitu dan kalau ngomong tuh gampang ya ternyata sulit kayak gue kalau ngasih kelas menulis ke orang-orang iya lo tuh harus menulis dari hati dan segala macem eh ternyata gue nya belum terbuka juga gitu iya belum 100% loh iya iya gitu jadi ya itu dia yang dialami oleh pembuat konten juga ya konten creator gitu bahwa ternyata kalau lo udah berkarya beberapa tahun dan karya lo katakanlah udah menurut orang-orang banyak gitu belum tentu juga lo sudah jujur dengan karya lo sendiri gitu sih gue merasa kayaknya belum jujur gitu jadi apa apa yang mau lo kulik nih kalau dari lo ngerasa karya lo belum jujur gitu ya iya iya kemarin sih sudah apa ya udah ngerasa berarti hal-hal yang membuat gue takut hal-hal yang membuat gue ragu hal-hal yang merasa gue kudu melawan sesuatu misalnya gitu kayak yang gue pernah ceritain ke lo juga soal kalau gue ke Jakarta nih keputusan karena gue sekolah di Tegal terus kuliah di Jakarta hidup di sana nah gue tuh merasa bahwa kalau gue ke Jakarta kesempatan gue lebih luas kesempatan gue lebih lebar dan gue lebih banyak kenal orang hebat misalnya gitu atau gue bisa memilih bekerja di mana saja yang kesempatannya lebih oke lah dibanding di daerah waktu itu gue mikirnya kayak gitu ternyata pas dijalani oh ternyata gue harus milih dan itu tuh sulit maksudnya milih apa ya milih hal yang sebelumnya belum pernah gue pilih misalnya kayak lo kalau milih sekolah favorit kan gampang ya cuma satu pilihannya nah setelah lulus ya lo mau nyari perusahaan favorit kan banyak gitu-gitu maksudnya ya bidangnya sama bidang kreatif bidang literasi misalnya gitu tapi kan banyak nah itu tuh awal mula keraguan gue juga sih gitu itu karena lo bingung memilihnya tuh karena takut rugi misalnya gitu ya kalau misalnya gue milih yang ini tapi ternyata gak bagus gimana atau gimana bisa jadi karena gue terlalu pede kalau gue bisa banyak hal tapi memang bisa dan tidak dalem gitu loh oke kayak oh iya gue bisa nulis oh iya gue bisa apa oh iya gue bisa apa oh iya bisa apa gitu jadi oh dicobain terus semua pekerjaan gitu tapi kan setelah itu ya terus lo apa gitu kan identitas lo sebagai apa makanya waktu itu gue pernah nanya ke IG Story bahwa enak ya orang yang bekerja di kantor karena lo punya title oke kerjaan lo apa misalnya misalnya kayak social media specialist di zalora kelar kan terjawab hidup lo jelas gitu ya jurnalis di tempo hidupnya kelar iya kalau gue apa ya nah itu tuh udah mulai kayak oh berarti ternyata bagaimana gue berkarya itu tuh ngaruh ke pilihan karir dan profesi yang gue jalani juga sehari-hari gitu gitu sih dan apa ya kalau ngomongin soal pertentangan gue merasa kayaknya gue harus cabut dari rumah aja dulu gitu kenapa? biar tidak merasakan pengekangan-pengekangan ini walaupun sebenarnya enggak yang tersiksa banget juga enggak enggak yang kayak ada verbal abuse apa-apa juga enggak cuma kayak kok kayaknya apa yang gue sampein opini gue tuh rasanya kayak menentang dan melawan orang tua ya gitu sih apapun ya apa contohnya yang pengekangan yang pernah lo alami oh misalnya gini dulu gue gak boleh kuliah di Jogja terus kenapa gue gak boleh pacaran sampe gue lulus kuliah misalnya ya karena nyokap gue takut gue hamil di luar nikah oh alasannya karena itu iya iya maksudnya alasan-alasan yang sering terjadi iya di society tapi mbok ya jangan gitu lah maksudnya kan ya mama gak percaya aku iya maksudnya kayak ya hidup di Jakarta tidak berarti pergaulan Bebski gitu loh tapi kan sulit untuk berkompromi dengan orang tua pada masa itu gitu jadi ketika gue keterima kuliah di sebuah universitas di Jakarta ya jadi gue kayak akhirnya kebebasan mimpian gue tercapai jadi mimpi gue cuma sampe sebatas itu waktu itu beneran makanya ketika milih pekerjaan gue bingung kan oh iya karena memang mimpi terbesar gue yaudah kalau dari rumah udah berarti itu motivasi pertama lo gitu ya iya setelah itu kan ketemu orang ketemu orang oh dia punya karya oh dia punya karya oh ya gue mau deh punya karya terus waktu itu kayak gue pernah ada di podcast main mata lo terus gue jawabkan bahwa kenapa gue akhirnya berkarya di audio karena gue pengen punya karya selain tulisan misalnya kan simple banget ya iya tapi gue gak punya rencana jangka panjang mau diapain mau diapain gitu sih Pet itu juga yang pengen lo tanyakan gitu ya iya ke orang-orang yang mau kita ajak di ladies book club bener bener kayak sebenarnya kehidupan anda nih seperti apa kok kayaknya mulus banget kok keliatannya anda bisa menentukan pilihan dengan sangat baik gitu ya kok gue gak bisa padahal lingkungan suportif maksudnya kayak keluarga juga tidak menuntut gue untuk menjadi tulang punggung apa gimana gimana gue merasa itu sangat apa ya istimewa kan keistimewaan yang gue punya gitu privilege gue gak menanggung biaya keluarga lah ibaratnya lu gak punya tanggungan ekonomi gitu berarti kan harusnya gue udah bisa fokus sama diri gue sendiri dong iya bener bertumbuh dan berkembang gitu kok enggak kok enggak gitu kok enggak gitu kok enggak gitu kok enggak gitu tapi apa sih maksudnya kalau misalnya balik ke tadi pelarangan gitu ya dari keluarga apa yang bikin lo bisa berpikir sebaliknya maksudnya gak nurutin kalau misalnya gak boleh pacaran oh iya iya deh gak boleh jangan dulu deh gitu tapi lu malah ngelawan gitu maksudnya punya pikiran yang ngelawan karena apa karena ini apa anak muda iya bisa jadi kali ya maksudnya berrelasi sama orang lain tuh menyenangkan buat gue makanya yaudah sibuk-sibuk aja tanpa alasan yang jelas gitu kan kalau sekolah sibuk dimana sibuk dimana oh sis peramuka apa mading padus lalalala gitu gitu terus kuliah juga kayak gitu ya patternnya sama mungkin itu imbas dari pelarangan itu juga sih gitu lu jadinya mau sibuk dimana-mana gitu bisjat bisjat tapi akhirnya jadi kayak ini sibuk-sibuk doang terus kemana ya arahnya gitu ya itu kayak yaudah berarti ini saatnya gue mengambil langkah gitu ya ada momen ya bisa dibilang turning point kali ya gak tau juga sih titik balik lah titik balik yang yaudah lu batin harus tentuin sendiri gitu kalau lu gak bisa nentuin lu kemana ya ayo kita tentuin lah iya 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 tapi maksudnya untungnya kan lu tahu walaupun misalnya masih banyak pilihan nih gitu ya ada beberapa yang mungkin ada di depan mata lu tapi lu tahu yang itu mungkin lu suka semua gitu kan cuman seenggaknya kan berarti sekarang gimana caranya lu memilih dulu satu yang emang lu suka juga karena kan ketika kita misalnya ya kita dengan melihat si podcast dating lu aja yang I think I wanna date you maksudnya waktu itu gue ngeliat oh lu suka nih ngebahas tentang itu energinya nyampe gitu loh jadi karena lu ngebahas hal yang lu suka energinya juga nyampe tapi mungkin saat ini interest lu entah berganti atau gimana terus tapi tetep yang pentingnya lu juga tetep mau memilih jalanin yang lu suka juga kan tetep gitu maksudnya kalau bayangan untuk gue pengen deh ini 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 nah itu tuh yang selalu muncul tuh ada tapi kan untuk mencapai si angan-angan yang selalu gue bayangkan ini ya itu dia mungkin jadi harus lebih terencana ya gak kayak dulu-dulu gitu asal bikin karya terus yaudah kita cari tahu deh ujungnya kayak gimana misalnya gitu oh yaudah emang bener sih emang harus ada polanya gitu kan iya bener dan mungkin bisa dimulai dengan mencari cowok gitu ya dimulai dengan membaca bismillah dan niat gitu sih oke ya gitu teman-teman jadi ya moga-moga sih ya mungkin harapannya sebenarnya sama kayak yang udah pernah kita bilang sebelumnya ya biar sebenarnya biar menjawab pertanyaan kami sih bener dan sama-sama ada yang mecut kali ya iya bener jadi ya kalau misalnya kami berdua terpicut mudah-mudahan teman-teman juga terpicut juga gitu ya nanti dari obrol-obrol dengan teman-teman yang kami undang nanti di Ladies Book Club gitu di episode berikutnya nanti kita akan ngundang seseorang ya seseorang kita rahasian dulu gak boleh ya oh iya gak apa-apa deh jangan pokoknya seseorang yang kita berdua sudah incar betul dari lama tapi alhamdulillah baru bersambutnya sekarang yang penting kejadian ya yaudah berarti kita tunggu aja episode berikutnya dengan narasumber yang sudah kita incar oke dadah